Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi khulakul mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati Pada pagi hari ini Saya akan menyampaikan Apa tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil satu bulan Dari dua belas bulan dalam satu tahun Untuk menjalani ibadah puasa Yang kita semuanya Sudah banyak tahun Menjalankan ibadah tersebut Yang kemudian Kalau kita bertanya Kiranya ada Perubahan apa Yang terjadi pada diri kita Setelah menjalani ibadah tersebut Selama satu bulan Atau kita tidak pernah Merasakan apa-apa Sehingga Begitu Puasa yang dilakukan Oleh kita berlalu Berlalu begitu saja Tanpa meninggalkan bekas Satupun pada diri kita Untuk itu semuanya Saya ingin Sampaikan kepada Bapak dan ibu semuanya Agar Kita bisa kemudian Mengukur Apa yang bisa Kita perlu diperoleh Dari Apa yang telah kita lakukan Sehingga Setiap kali kita menjalani Ibadah tersebut Kita bisa mengukur Apa yang diperoleh Oleh kita Setelah ibadah tersebut Ibu Bapak yang kami Hormati Mungkin Yang kami Sampaikan Sudah dimengerti Dari Panjenengan Semuanya Tapi Apa Salahnya Kalau saya Lebih Memperkuat Atau Menambah Hal yang baru Yang mungkin Belum ada Di benak kita Semuanya Pertama Ketika Allah Memerintah Kepada kita Untuk Menjalani Ibadah tersebut Yaitu Ibadah puasa Allah Mengawali Dengan Firmanya Kata-kata Amanu Yang Kemudian Diakhiri Dengan Tat-takun Amanu Artinya Beriman Tat-takun Artinya Takwa Atau Menjaga Diri Dari Larangan Allah Allah Apa Yang Tersirat Dari Yang Tersurat Dari Firman Allah Yang Mengawali Amanu Dengan Tat-takun Sesungguhnya Firman itu Sudah Banyak Disampaikan Tetapi Mungkin Kita Kurang Menghayati Secara Benar Dan Baik Kata Amanu Dalam Firmanya Allah Iman Iman Yang dimaksud Disini Adalah Beriman Kepada Rukun Iman Yang Enam Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikatnya Kepada Kitab-kitabnya Kepada Rasul-Rasulnya Dan Seterusnya Itu Yang Dimaksud Dengan Amanu Kemudian Tat-takun Yaitu Menjaga Takwa Itu Intinya Adalah Menjaga Diri Kita Dari Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Nah Kata Amanu Dan Tat-takun Allah Menghendaki Kedua Hal Tersebut Iman Dan Takwa Menyatu Kedalam Hati Kita Jadi Iman Dan Takwa Itu Allah Menghendaki Bersatu Kedalam Hati Persoalannya Adalah Apa Kenapa Harus Disatukan Iman Dan Takwa Itu Kedalam Hati Kita Semuanya Perlu Dipahami Bahwa Hadis Rasul Mengatakan Inna Hati Hati Itu Kotor Hati Itu Jelek Maka Seluruh Anggota Tubuh Manusia Itu Akan Rusak Para Ulama Mengatakan Hati Itu Ibarat Panglimanya Anggota Tubuh Kita Panglima Itu Mau Menyuruh Apa Maka Anggota Tubuh Kita Akan Bergerak Sesuai Apa Yang Disuruh Oleh Hati Kita Nah Yang Kemudian Kita Bertanya Adalah Ketika Hati Kita Sudah Diwarnai Iman Kepada Allah Al-Iman Billah Himalah Ikati Waktubuhi Warusulihi Wal Yaumil Akhir Wabil Qadok Wal Qadar Warnanya Itu Adalah Iman Kepada Allah Dan Kemudian Ditambah Dengan Warna Tat Takun Yaitu Takwa Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Maka Sudah Barang Tentu Hati Kita Akan Baik Hati Kita Akan Jernih Hati Kita Akan Lebih Sempurna Dan Kalau Hati Itu Sempurna Dia Akan Memerintahkan Seluruh Anggota Tubuh Kita Sesuai Yang Diimani Oleh Kita Dan Dia Akan Mengajak Kita Menjaga Hal-hal Yang Akan Merusak Hati Kita Nah Ini Yang Dikehendaki Oleh Allah Bersatunya Iman Dan Takwa Kedalam Hati Jika Dia Telah Bersatu Dengan Hati Maka Para Ulama Dia Akan Mengatakan Mereka Telah Mempunyai Baju Yang Baru Baju Baru Itu Namanya Baju Takwa Dan Baju Takwa Itu Kemudian Dijadikan Pakaiannya Kita Dengan Nama Baju Takwa Dengan Mengambil Satu Barukah Agar Dengan Baju Takwa Itu Kita Bisa Menjadi Orang Yang Takwa Jadi Orang Kita Itu Pinter Sekali Mencari Nama Ya Mencari Odo Baju Yang Kokok Dinamakan Baju Takwa Selalu Akan Menjaga Dirinya Baik Di Tengah Tengah Keluarga Di Tengah Tengah Masyarakat Maupun Dimanapun Dia Berada Akan Bisa Menjaga Dirinya Kalau Setiap Muslim Mampu Menjaga Dirinya Dari Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Allah Apa Yang Akan Terlahir Dari Manusia Manusia Yang Mampu Menjaga Diri Maka Akan Terwujudlah Al-Islamu Itu Salam Silmun Salam Damai Keselamatan Sehingga Kita Tidak Orang Dalam Hidup Ini Yang Akan Nampak Adalah Kedamaian Keselamatan Saling Menjaga Diri Antara Satu Dengan Lainnya Kemudian Mari Kita Perhatikan Firman Allah Yang Lain Ala Inna Awliya Allah Ingatlah Wali-wali Allah Itu La Khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Tidak Ada Rasa Takut Pada Mereka Dan Mereka Tidak Bersedih Hati Kenapa Nah Kenapa Jawabnya Mereka Mempunyai Tidak Mempunyai Lah Khaufun Alaihim Walahum Yahzanun Alladina Amanu Wakanu Yattakun Karena Awliya Wali-walinya Allah Itu Orang Yang Menjaga Mendekatkan Diri Menjaga Diri Dari Yang Tidak Dibenarkan Oleh Allah Dan Senantiasa Orang-orang Itu Dekat Kepada Allah Hanya Untuk Mencari Cinta Dan Ridhonya Amanu Mereka Beriman Wakanu Yattakun Dan Mereka Senantiasa Bertak Kua Ini Artinya Apa Kalau Allah Menunjukkan Awliya Allah Wali-wali Allah Yang Oleh Umat Islam Ketika Mendengar Wali Allah Baik Dia Sudah Meninggal Dunia Maupun Dia Masih Hidup Mereka Disanjung Mereka Dihormati Mereka Didengar Fatwanya Dan Seterusnya Dan Mereka Bisa Dicontoh Hidupnya Dalam Segala Hal Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Dia Adalah Orang Yang Soleh Agamanya Soleh Sosialnya Nah Amanu Dan Takun Yang Telah Menyatu Dalam Hati Kita Yang Dimana Mereka Orang-orang Itu Imannya Kuat Kemudian Wayat Takun Dan Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Maka Tidak Aneh Orang Yang Berhasil Puasanya Akan Bisa Menjadi Hamba-hamba Yang Bertakwa Dan Meningkat Menjadi Hamba Yang Punya Kualitas Aulia Allah Sehingga Allah Tidak Sia-sia Melatih Kita Satu Bulan Lamanya Untuk Merubah Pribadi Kita Orang Merubah Pribadi Kita Orang Tidak Sia-sia Dan Yang Dilakukan Oleh Kita Juga Pun Tidak Sia-sia Bapak 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 Ibu Yang Kami Hormati Jika Kita Telah Memiliki Baju Takwa Dari Perpaduan Iman Dan Takwa Yang Menyatu Kedalam Hati Maka Maka Kita Akan Memiliki Benteng Yang Kuat Dari Al-Fahsyak Wal-Mungkar Al-Fahsyak Dan Al-Mungkar Itu Musuh Yang Ada Di Sekitar Kehidupan Kita Banyak Motone Kita Melek Di Depan Di Samping Di Belakang Kita Ada Al-Fahsyak Al-Mungkar Selain Itu Di Hati Kita Alladiyuas Wisufi Sudurin Nas Menggoda Hati Manusia Minal Jinnati Wannas Butuh Benteng Tidak Butuh Harta Tidak Butuh Pangkat Tidak Butuh Gelar Doktor Profesor Yang Dibutuhkan Itu Adalah Takwa Bersatunya Iman Dan Takwa Di Dalam Hati Sekali Lagi Dengan Demikian Kita Semuanya Akan Menjadi Orang-orang Yang Soleh Agamanya Soleh Sosialnya Disamping Dia Akan Menjadi Benteng Atau Perisai Kita Dia Akan Bisa Senantiasa Menjadi Pelita Yang Menuntun Kita Ke Jalan Yang Lurus Ihdinas Sirotol Mustaqim Sirotol Ladina An'am Ta'alayhim Jalannya Orang Yang Engkau Beri Anugerah Nikmat Kepadanya Jalan Sirotol Mustaqim Itu Sirotol Mustaqim Itu Tidak Mudah Untuk Dijalani Oleh Kita Karena Itulah Allah Senantiasa Meminta Kita Untuk Berdoa Di Setiap Rokaat Dalam Sholat Sholat Apapun Yang Dilakukan Oleh Kita Wajib Maupun Sunah Kita Harus Membaca Surat Fatihah Yang Di Antara Kalimat Dalam Surat Fatihah Itu Bunyinya Ihdinas Sirotol Mustaqim Ya Allah Berilah Kami Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Jalannya Orang Awliya Jalannya Suhadak Jalannya Asyidikin Jalannya Ambiya Itu Maunya Ya Itu Maunya Amanu Wattaku Yang Digunakan Oleh Allah Memerintah Kita Menjalani Satu Bulan Dalam 12 Tahun Yang Hanya Ada Di Bulan Suti Romadun Nah Kalau Kita Mau Kemudian Mengukur Diri Kita Sehari Ini Di Akhir Bulan Syawal Yang Kata Kata Orang Arab Syawal Itu Peningkatan Syawal Itu Diharapkan Bulan Yang Yang Kita Mempunyai Peningkatan Yang Berbeda Dari Bulan Bulan Yang Lalu Bulan Ini Tidaknya Ada Peningkatan Sebagaimana Peningkatan Yang Dilakukan Oleh Kita Di Bulan Ramadan Tetapi Kemudian Kalau Tadi Saya Katakan Apakah Dia Akan Berlalu Begitu Saja Apakah Kita Akan Melakukan Peningkatan Apa Tidak Allah Membuat Satu Satu Tes Kis Untuk Menunjuk Untuk Melihat Kira-kira Mereka Mereka Itu Mempunyai Kesadaran Yang Baik Di Bulan Syawal Kemudian Membuat Sebuah Peningkatan Apa Tidak Apa Itu Tes Barang Siapa Yang Puasa Ramadan Dan Kemudian Mengikuti Dengan Atbaah Dengan Apa 6 Hari Di Bulan Syawal Maka Allah Menjanjikan Kepadanya Dia Akan Menjadi Orang Seperti Yang Baru Lahir Ke Dunia Bersih Bagus Ketika Kita Kemudian Di Iming-imingi Oleh Allah Sebesar Sebesar Itu Pahalanya Kalau Kemudian Kita Bertanya Tergugah Apa Tidak Hati Kita Mungkin Kalau Boleh Dikatakan Satu RT Dari Umat Islam Yang Mau Atbaah Sitan Min Sawal Itu Andai Kata Ada Seratus Belum Tentu Lebih Dari Sepuluh Kemudian Masih Ada Peningkatan Lagi Untuk Menjaga Iman Takwa Itu Terbangun Terus Ada Namanya Puasa Senin Kemis Ada Namanya Puasa Tengah Bulan 13 14 15 Yang Pahalanya Setiap Satu Hari Itu Sama Dengan Sepuluh Puasa Berarti Kalau Tiga Bulan Tiga Hari Kita Puasa Tiga Puluh Hari Kalau Setiap Bulan Kita Puasa Terus Berarti Sama Dengan Puasa Satu Tahun Disitulah Kalau Tadi Saya Katakan Seperti Bagaimana Kita Bisa Mengukur Keberhasilan Dan Kesadaran Yang Yang Diinginkan Oleh Allah Dari Dari Apa Yang Kita Kerjakan Pada Bulan Lalu Ibu Bapak Yang Kami Hormati Sekali Lagi Ibadah Yang Baru Lalu Itu Allah Ingin Memberi Kepada Kita Bukan Lebaran Baju Batik Bukan Lebaran Sarung Wadimor Kemudian Sepatu Bagus Tetapi Allah Ingin Menghadiahi Kita Baju Takwa Apakah Itu Ada Pada Kita Atau Tidak Saya Lanjutkan Jika Seorang Telah Bersih Jiwanya Telah Bersih Raganya Hidupnya Akan Penuh Berkah Dan Penuh Keberkahan Kalau Panjenengan Perhatikan Sekali Saya Bicara Berkah Di Bulan Puasa Apa Yang Kita Rasakan Yang Dirasakan Oleh Kita Semuanya Kita Ringan Tangan Kita Ringan Melepaskan Kekayaan Kita Untuk Bersedekah Di Akhir Ramadan Ada Perintah Orang Kaya Atau Orang Miskin Sepanjang Masih Punya Beras Untuk Mau Zakat Fitrah Zakat Mal itu Hanya Untuk Orang Kaya Ini Harapannya Allah Contoh Contoh Amalan Amalan Ini Menghendaki Kita Ini Menjadi Orang Yang Bisa Berkah Kepada Fakir Miskin Kepada Tetangga Kepada Sanak Keluarga Dan Seterusnya Baik Saya Akan Bicara Tentang Berkah Mungkin Kita Semua Setiap Kali Mubalik Itu Sudah Bicara Berkah Berkah Kita Berpulang Kondangan Untuk Berkah Berkat Berkat itu Mungkin Para Kiai Dulu Mengambilnya Dari Berkah Kalau Kita Bicara Berkah Atau Barokah Ya Maknanya Barokah Itu Apa Barokatun Itu Dari Ambilan Kata Berkatun Berkatun Itu Apa Kolam 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 Itu Apa Tempat Yang Dimana Disitu Ada Air Ya Dimana Disitu Ada Air Nah Ketika Kolam Itu Ada Air Yang Dulunya Kosong Sama Sekali Tidak Ada Air Begitu Ada Air Katak Berdatangan Beranak Pinak Disitu Ikan Ikan Kecil Ada Datang Hidup Disitu Rumput Rumput Yang Dulunya Gersang Yang Tidak Ada Rumput Rumput Menjadi Subur Ya Menjadi Subur Tanah Tanah Di Tanaman Menjadi Baik Dari Birkatun Tempat Air Yang Dulunya Kering Muncul Katak Muncul Ikan Muncul Tanaman Muncul Banyakan Bahkan Dalam Sejarah Ketika Kolam 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 Wadun Di Sebuah Telaga Yang Ada Airnya Jadi Birkah Unta Unta Yang Ada Di Pegunungan Turun Kebawah Minum Mencari Air Hidup Di Sekitar Kolam Berkahnya Apa Di Sekitar Kolam Itu Banyak Bulu Bulu Unta Yang Berjatuhan Yang Kemudian Dijadikan Kain Wall Unta Unta Betina Yang Mengeluarkan Air Susu Diambil Oleh Orang Untuk Diminum Menyehatkan Bahkan Dalam Hadis Rasul Dikatakan Air Susu Unta Yang Sedikit Tercampur Dengan Kencingnya Hadis Rasul Kencingnya Unta Bisa Menjadi Obat Itu Namanya Berkah Dari Hanya Kolam Kering Ada Air Dengan Air Memunculkan Banyak Kehidupan Itu Namanya Berkah Nah Kita Itu Diharapkan Begitu Orang-orang Islam Itu Bisa Harapannya Memberi Berkah Kepada Sesama Kepada Orang Lain Kolam Berkah Tanaman Subur Rumputan Subur Perubahan Menjadi Baik Kemudian Kalau Kita Bertanya Apakah Kita Panjenengan Semuanya Semuanya Sudah Bisa Mencapai Gambaran Hidup Berkah Seperti Kolam Yang Baru Saja Saya Gambarkan Panjenengan Panjenengan Sebagai Rektor Wakil Rektor Dekan Pimpinan Lembaga Dosen Seterusnya Sudahkah Kita Mempunyai Berkah Seperti Birkatun Harapan Puasa Orang Isram Itu Bisa Begitu Coba Perhatikan Filman Allah Dalam Surat Yunus Robana Ini Askantu Minduriyati Surat Ibrahim Bukan Yunus Minduriyati Biwadin Gwairi Zizar'in Indah Baytikal Muharram Robana Li Yuqimus Sholah Robana Ya Tuhan Sesungguhnya Aku Telah Menempatkan Sebagian Keturunanku Nabi Ibrahim Jadi Keturunan Nabi Ibrahim Itu Ditempatkan Di Satu Tempat Oleh Nabi Ibrahim Dimana Di Lembah Bi Wakmin Bi Waden Gwairi Zizar'in Di Sebuah Lembah Yang Tanah Yang Kering Kerontang Ya Di Lembah Yang Tidak Ada Tanaman Tidak Mempunyai Tanaman Tanaman Indah Indah Baiti Kal Muharrom Cedak Baitul Muharrom Cedak Baitu Wah Untuk Apa Agar Mereka Mengerjakan Sholat Itu Tujuannya Yuqimus Sholata Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Nabi Ibrahim Saat Merintis Mau Meletakkan Anak Cucunya Di Tempat Ini Diawali Dengan Sejarah Yang Diabadikan Oleh Allah Menjadi Sa'i Antara Bukit Sofah Dan Marwah Apa Itu Ketika Istri Nabi Ibrahim Masih Mengasuh Putranya Ismail Yang masih Kecil Bahaya Bang Kehausan Tidak Ada Air Dia Mencari Air Berlari Antara Bukit Sofah Dan Marwah Tidak Menemukan Kemudian Dia Pasrah Kepada Allah Setelah Berupaya Pergilah Kemudian Ketempat Putranya Ditaruh Di Sebuah Apa Di Sebuah Wat Telaga Yang Kering Tiba 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 Dia Menemukan Di Bawah Kakinya Air Yang Memancar Deras Yang Kemudian Air Itu Dijadikan Air Itu Menjadi Penyelamat Putranya Yang Kehausan Karena Tidak Ada Air Selain Itu Wat Yang Wairu Zizarain Telaga Yang Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Air Air Penuh Apa Yang Terjadi Nabi Ibrahim Doa Allah Majal Hadha Bala Dan Amin War Zulk Allah Min Samarot Dengan Adanya Air Di Telaga Seperti Tadi Saya Katakan Seperti Birkah Banyak Burung Berdatangan Orang-orang Kampung Berdatangan Yang Ada Di Puncak Gunung Pindah Ketempat Air Karena Orang Dulu Orang-orang Arab Itu Masyarakat Yang Senantiasa Berpindah-pindah Mencari Tempat Yang Baik Dan Sukur Dulunya Tidak Ada Orang Hanya Istri Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Semuanya Berdatangan Menjadi Masyarakat Yang Hidup Tanaman Yang Sukur Dan Lain Sebagainya Buah-buahan Yang Banyak Menjadi Kehidupan Mereka Dan Kemudian Terjadilah Tatanan Hidup Bermasyarakat Dan Tempat Itu Kemudian Menjadi Pusat Pemerintahan Arab Pemerintahan Negara Arab Pusat Pemerintahan Bangsa Arab Dan Tempat Tidua Kemudian Menjadi Pusat Peribadatan Pusat Perdadangan Dan Seterusnya Sampai Yang Kita Lihat Seperti Ini Itulah Gambaran Berkah Ya Gambaran Berkah Kemudian Kalau Kita Gambaran Berkah Dari Birkah Dari Bi 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 Zara'in Saya Kembalikan Ke Unisula Unisula Lembaga Pendidikan Yang Dimana Kita Sekarang Bernaung Dulu Adalah Tanah Tempat Tanaman Tanaman Yang Rimbun Yang Banyak Ularnya Banyak Alang-alangnya Tempat Ini Tempat Yang Tidak Ada Hal Yang Bisa Diambil Muncullah Tokoh-tokoh Islam Kemudian Berbincang Tanah Wakaf Ini Kemudian Ditanami Dengan Lembaga Pendidikan Ya Ditanami Dengan Lembaga Pendidikan Wadun Birkatun Kolam Yang Tidak Ada Artinya Tidak Ada Gunanya Oleh Para Pendiri Ditanami Fakultas Kedokteran Ditanami Fakultas Teknik Ditanami Fakultas Ekonomi Ditanami Fakultas Syariah Yang Oleh Cita-cita Leluhur Pendiri Ini Dibangunnya Fakultas Syariah Mempunyai Tujuan Misi Dakwah Bukan Misi Komersial Kalau Fakultas Syariah Dituntut Komersialnya Dan Kemudian Karena Tidak Komersial Mau Dibubarkan Khyanat Kita Semuanya Kenapa Kenapa Karena Misinya itu Adalah Dakwah Dengan Membangun Fakultas Syariah Keliru Kita Semuanya Kalau Menatap Syariah Dengan Tatapan Komersial Atau Tidak Kalau Tidak Dibubarkan Saya Ingin Sampaikan Kalau Kebetulan Ada Bapak Dan Ibu Yang Melupakan Ini Pada Suatu Saat Misinya Dakwah Pada Suatu Saat Saya Datang Ke Provider Bin Haider Haider Bin Haider Beliau Ketua Yayasan Dan Termasuk Founding Father Saya Bertanya Kepada Prov Haider Prov Unisula Ini Kan Universitas Islam Sultan Agung Kenapa Unisula Menerima Orang-orang Non-Muslim Masuk Ke Unisula Kata Beliau Dengan Teguas Dengan Sepertinya Saya Akan Marah Kepada Saya Dia Bilang Kita Tidak Usah Mendatangi Mereka Ke Rumah-rumah Untuk Kita Dakwahi Islam Mereka Sudah Datang Ke Lembaga Ini Kita Ajarkan Kepada Mereka Islam Karena Kita Misinya Berdakwah Kita Bisa Berdakwah Sedikit Kepada Mereka Sudah Hebat Kita Tidak Mungkin Datang Ke Rumah Mereka Mereka Sudah Datang Ke Rumah Kita Nah Saya Tidak Tahu Apa Lembaga Ini Kebijakannya Seperti Apa Sudah Menghilangkan Kalau Generasi Generasi Muda Yang Fanatis Mau Hibat Itu Umat Islam Sendiri Masih Butuh Kenapa Kita Minta Memasukkan Orang Yang Non-Muslim Orang Arab Bilang Orang Seperti Itu Adalah Azzaqa Huayrul Agil Cerdas Tapi Tidak Berakal Ya Maaf Itu Kalau Menyindir Atau Kurang Inat Saya Minta Maaf Itu Saya Harus Menyampaikan Hal Tersebut Kepada Teman-teman Yang Kebetulan Mungkin Tidak Pernah Mendengar Itu Semuanya Saya Teruskan Kita Kemudian Dengan Fakultas Fakultas Itu Lahir Fakultas Yang Begitu Banyak Jurusannya Dari Fakultas Fakultas Itu Berdatangan Saya Pak WR3 Pak Rektor Pak Dosen Budosen Karyawan Datang Ke Lembaga Ini Ya Datang Ke Lembaga Ini Kekolam Ini Ya Kekolam Ini Wadin Goyri Zijara'in Kelembah Ini Untuk Apa Dosen-dosen Datang Sesuai Fakultas Bisa Mengamalkan Ilmunya Bisa Mengamalkan Pengetahuannya Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Bukan Dosen Bisa Mengamalkan Ilmu Masing-masing Sesuai Dengan Bidangnya Ternyata Lembaga Ini Membawa Berkah Berkah Kepada Orang Berkah Kepada Mahasiswa Umat Islam Mahasiswa Islam Orang Islam Sangat Bangga Sekali Dengan Unisula Bisa Sekolah Bisa Belajar Di Lembaga Yang Disitu Yang Mengajar Adalah Orang Islam Dia Belajar Islam Ada Orang tua Yang Berkata Saya Memasukkan Anak Saya Ke Unisula Karena Lembaga Itu Adalah Lembaga Islam Berarti Unisula Itu Seperti Birkatun Wadin Ghairu Dizar'in Betapa Mulianya Para Pendiri Dengan Pemikirannya Bisa Berkah Betapa Mulianya Bapak Dan Ibu Yang Hadir Di Lembaga Ini Mengamalkan Ilmunya Bisa Berkah Berkah Yang Lain Unisula Bisa Memberikan Imbalan Yang Bisa Membuat Kita Membangun Rumah Tangga Membiayai Anak Istri Dan Seterusnya Berkah Ya Itu Namanya Berkah Kemudian Kemudian Kalau Kita Setelah Selain Itu Berkah Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Kita Mengakhiri Dari Apa Yang Kami Sampaikan Kalau Unisula Itu Ingin Membangun Genderasi Khair Umah Anak-anak Yang datang Kesini Akan Kita Jadikan Genderasi Yang Sebaik-baiknya Sebelum Membangun Genderasi Khairu Umah Maka Alangkah Baiknya Kalau Para Karyawan Baik Dosen Maupun Karyawannya Tenaga Pendidik Maupun Tendaka Non-Pendidik Lebih Dahulu Menjadi Khairu Umatin Menjadi Contoh Yang Dia Soleh Agamanya Soleh Sosialnya Maka Membangun Genderasi Khairu Umah Bukan Hal Yang Mustahil Dan Mustahil Kalau Yang Membangun Itu Bukan Orang-orang Yang Khairu Umatin Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Hunisula Senantiasa Bisa Berbenah Untuk Membenahi Lembaganya Karyawan Karyawannya Menjadi Manusia-manusia Yang Soleh Agamanya Soleh Sosialnya Saya Kira Apa Yang Saya Sampai Pada Pagi Hari Ini Kalau Ada Kekurangan Yang Tidak Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Bila Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pes S στο ono Pes S Terima kasih.